Halo everybody balik lagi di media Amor Pati channel episode kali ini kita mau ngebahas tentang trouble yang terjadi di motornya 150 Amor Pati jadi video ini bukan untuk mereview tapi kita cari tahu apa penyebab motornya 150cc nya Amor Pati kemarin mengalami trouble yuk untuk itu saksikan terus videonya sampai beres karena permintaan dari penonton dan lain-lain menginginkan video kenapa sih motornya eh motornya Amor Pati ini drop atau trouble yuk saksikan terus dari awal sampai akhir jangan lupa bumper dulu sekarang di depan saya sudah ada motornya Amor Pati yang 150cc seperti yang temen-temen sudah tahu sebetulnya semuanya motor ini basicnya bitcarbo dengan cc 110 kita rubah menjadi 150cc tune-up apa aja yang dirubah dan bagaimana cara berubahnya mungkin sedikit saya berbagi mohon maaf sebelumnya suara saya agak serak-serak dan bindeng karena saya lagi nggak sehat tapi demi teman-teman semua saya paksakan buat video ini biar teman-teman semua tahu apa aja motor 150cc Amor Pati kemarin trouble di race 3gip oke jangan di skip-skip videonya saksikan terus sampai selesai oke bye selamat menikmati keras guys selangnya selesai nyabut selang air cooler oil cooler keras hari nggak tahu kenapa ini motor trouble terus ada ada terus tes kemarin juga nggak bagus karena kita teman-teman tuh kan ceritanya eh kerasnya sebelumnya pas dipulsa karta sebelum waktu gitu tuh kerasnya kerasnya teh silahra bekernya ambrol nggak luas kita buat lagi kan kita paksain lagi main di pura eh setelah di purwakarta itu eh sebelum purwakarta itu bagus di juara satu sama pas opennya itu paksainnya ngebul si bos kerasnya cepat kita betulkan kita perbaiki terus balap di purwakarta ternyata masalahnya bukan itu nambah lagi nambah lagi masalahnya kerasnya eh lahar bekernya ambrol nah akhirnya kita buat lagi tahunnya 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 gitu lagi pas latihan tuh udah lah karena waktu udah mepet akhirnya kita paksain pakai kerkas yang ada untuk lebih jelasnya udah lah kita bongkar aja ya biar tahu lebih jelasnya lagi apa sekarang kita nggak salah ya karena kemarin tiba-tiba udah setelah ke depan ngedrop lagi nggak kuat hanya kuat 5 lebih yuk kita bongkarin selamat menikmati 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 liat eh mesinnya sudah dibongkar guys jadi penyebabnya untuk seneng ke kemarin tuh ada trouble dan ngedraw motornya ternyata si apa namanya tuh lahir bikin ini ambrol lagi jadi masuk ke mori ini penyebabnya jadi kemarin tuh naik langkah tapi menggunakan penstruke ternyata enggak kuat akhirnya kita kuat lagi yang baru rekas baru tapi dengan geser nggak pakai penstruke tapi geser beginnya semoga ini kuat ini buat temen-temen yang belum tahu karena ada beberapa pertanyaan dari komen di YouTube kami di YouTube media amortasi tanya-tanya bang apa aja sih rubahannya 150 dan apa perbedaannya 150 cc Rp1 305 tentunya beda CC untuk speknya kita jelasin tuh untuk 150 cc cup sekarang sebetulnya cc nya 155 untuk pakai yang biar otomatis kalau mau lebar CC status 55 itu harus naik langkah berapa naik langkahnya totalnya dua mili total jadi bawaan truk asalnya 55 kita naikkan jadi 5 biji dengan menggunakan sehar 158,75 itu cc-nya jadi 154 cc-nya masih bisa-bisa cuman udah lah segitu aja walaupun mau pakai 158,5 cc-nya ada sedikit cuman 153 cc perubahannya apa aja Kak tentunya klub dirubah maksimal klub ini klubnya maksimal dengan ukuran 3125 untuk langkah bebas keras bebas modem lubang 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 untuk turn up ya kecuali untuk kelas standar itu wajib standar magnet boleh kompong harus pakai magnet racing bebas lah pokoknya yang penting cc-nya segitu aja karburator maksimal 30 terus lagi itu udah sih itu aja biasanya paling juga kita sih perklap paling perklap yaitu udah jelas karena kan lokenasnya juga udah modif lah udah modif ekstrim jadi harus pakai perklap yang keras nah saya pakai perklap Jepang produk dari MTN 004 dengan kalau kalian mau pakai ganjalan lagi dalamnya bisa pakai KZ pakai perkecilnya kalau enggak nanti MTN juga menyediain udah bikin innernya kecil nanti bisa pesan sekaligus dengan innernya atau mau tau gimana secara teknisnya di gimana sih perklapnya biar ngepas nanti kan lip saya tinggi sedangkan yang innernya misalkan yang KZ sebelum lip maksimum tapi dia udah mentok ini udah kita bongkar kotor banget karena kemarin balapnya hujan terus kita juga sesudah balap itu ribu mau mudik lebaran jadi ah nggak sempet baru sempet sekarang pegang motor lagi sekalian aja lah kita cuci sampai bersih sekalian belah mesirnya ganti keras dan ganti piston juga sudah diboring sama piston sekalian karena itu eh oke kita terus videonya di dalam deskripsi oke selamat menikmati guys kertasnya gua gel getak-getak gua gel getak-getak gua gel getak-getak gua gel getak-getak kulit wuuh ripuk sayang ini mah belakangnya betul-betul makibong Mari kita berongkar ayo teman-teman semua yang mau order percet MTN ataupun mau order mesin lainnya klik aja linknya di deskripsi guys 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 udah beres pasang apa namanya kertas barunya tapi ada sedikit belum kayaknya kita mau bikin dulu bubut dulu piston karena pistonnya masih mentah belum dibubut stay tune terus di video ini jangan skip hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati